Halo guys, saya akan membuat sabun cair Alat yang pertama ember Ember kosong dan ember yang sudah berisi air Bahan yang pertama taksapon Taksapon ini kemarin saya beli Rp. 20.000 per kilo ya guys Lalu bahan selanjutnya NACL NACL ini 1 kilo Dan bahan selanjutnya EDTA4 Ini beratnya setengah kilo ya guys Nanti tidak saya pakai semua Lalu bahan selanjutnya Soda SH juga setengah kilo Nanti juga tidak pakai semua Lalu warna ya guys Saya pakai warna hijau Selanjutnya Poh Wangi Aroma Lemon Airnya 7 liter Ban yang pertama kita campur adalah Taksapon ya guys Taksapon dan Soda Aisha Karena ini saya pakai untuk cuci tangan Jadi sodanya cukup 1 per 4 saja Atau 250 gram Atau 250 gram Kalau taksaponnya 1 kilo ya guys Untuk 20 liter sebenarnya Tapi saya cuma pakai 14 liter saja Ini soda Aisha Ini soda Aisha nya Separuh dari takaran tadi Atau 250 gram ya guys Karena kita buat untuk cuci tangan Kalau untuk cuci baju Setengah kilo ya guys Untuk 1 kilo taksapon Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Atau homogeni Seper cepat saja ya guys Biar Sudah nunggu lama Setelah itu Kita masukkan Puangi Puangi ini Terserah Mau pakai lemon juga boleh Kalau saya pakai lemon ya guys Karena warnanya hijau Dan untuk cuci tangan Kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Lalu Setelah tercampur rata Kita masukkan air Sedikit demi sedikit ya guys Masukkan sedikit demi sedikit Lalu kita aduk lagi Jangan lupa Ini aduknya harus sampai rata ya guys Kita harus sabar Biar hasilnya maksimal Aduknya pelan-pelan saja Karena ini saya percepat Jadi agak Kelihatan cepat banget ya guys Karena biar Tidak terlalu lama durasinya Pokoknya intinya Kita aduk sampai rata Biar hasilnya maksimal Setelah tercampur rata Ditampur Tambah air lagi Pokoknya Ditambah sedikit demi sedikit Benar-benar langsung Dicampur semua Juga bisa ya guys Karena saya mau Hasilnya maksimal ya Saya masukkan sedikit demi sedikit Ini verti Cara saya ya guys Jadi dimasukkan sedikit-sedikit Dioton Teratur rata Ada cara lain Maksudnya Langsung air Semua bahan dimasukkan Baru diaduk Pakai tangan Itu juga boleh Kalau cara saya Memang seperti ini Hasilnya sih Sama saja ya guys Karena saya terbiasa Bikinnya seperti ini Seperti ini Nah ini saya masukkan Edta 4 Kita aduk Ini kita aduk dulu Edta nya dengan air Lalu Ditambah dengan Kewarna itu Yang sudah saya Siapkan Kita aduk juga Larut semua Kewarnanya Larut dituang Ke adunan yang Bersama Kita langsung Tuang semua ya guys Itu kan warnanya Sudah kayak Merak sabun cair Itu yang Terkenal itu Ya guys Nah Cepat Adu Ini dadu Pakai tangan Juga Tidak apa-apa guys Karena Pertama Saya memakai Adukan pakai Kayu ya Karena Kalau yang pertama Sama itu Harus pakai Kayu Soalnya Kalau sudah Sama Bak sabun itu Nanti Di tangan Bisa Iritasi Kalau sudah Tercampur air Tidak apa-apa guys Soalnya Ini nantikan Juga untuk Cuci tangan Jadi Tangan Sudah Tidak apa Kalau untuk Mengatur Yang sudah Tercampur Dengan air Terakhir Sampai Tidak ada yang Gerinjel Gerinjel Atau Ada Kutihan Kutihan Kalau tidak Kita Masukkan Bahan Yang terakhir Dan yang terakhir Adalah NACL Kita Cukup Masukkan Setengahnya Saja Dari Takaran Jadi Takarannya Satu kilo Kita Masukkan Setengah kilo Saja Mau Masukkan Masukkan Boleh Ya guys Saya Bikinnya Tidak sampai 20 liter Jadi Saya Pakai Separuh Saja Nanti Untuk Bahan Selanjutnya Jadi Bisa Agak Ngirit Ngirit Bahan Ya guys Nah Mengental Kita Aduh Aduh Sampai Tercampur Rata Nanti Kalau sudah Tercampur Rata Nanti Kita Diamkan Semalam Nanti Kalau Sudah Didiamkan Semalam Bisa Disimpan Di botol Botol Untuk Dijual Atau Dipakai Sendiri Ini Warnanya Kan Belum Bening Kayak Merk Sabun Yang Terkenal Itu Warnanya Masih Ijo Bekat Kayak Gitu Belum Bening Nanti Kalau Sudah Dindapkan Semalam Itu Busanya Sudah Turun Itu Warnanya Sudah Bening Kayak Air Gitu Ya Teman Bening Ijo Gitu Kalau Sudah Tercampur Rata Nanti Teman Teman Bisa Jual Tercerah Nanti Teman Teman Ini Pasti Untung Teman Jadi Bisa Dijadikan Peluang Usaha Sudah Selesai Kita Tinggal Diamkan Semalam Nah Ini Hasil Telah Saya Diamkan Semalam Jadi Bening Seperti Itu Ya Guys Sudah Kayak Sapin Kair Yang Dijual Minch Al-Zah 2 2